Oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua anakku? Baik Sehat ya Sehat bapak Alhamdulillah bapak juga sehat ini Oke Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini Bapak pengen Bersenang-senang sedikit aja Yel-yel yang kemarin bapak ajarkan Lupa ya? Lupa Aduh lupa Jadi yel-yelnya kayak gini Kalau bapak bilang selamat pagi 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 Terus informatika Mudah 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 Jadi tiga kali ya Oke Terus yang terakhir Hello world Hooray Itu ya Oke Kita mulai ya Selamat pagi Hari Informatika Mudah 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 Hello world Hooray Nah gitu ya Oke Bapak mau absen dulu ya Iya pak Panjul Panjul ada? Gak ada panjul Jalal-jalal Hanif Jibas Anis Oke Semuanya hadir ya Oke Eh tadi Panjul gak hadir ya Kemana panjul ya Panjul sakit ya Ke UKS ya Mudah mudahan Teman kalian cepat sembuh ya Amin Oke Bapak ada Cerita ini ya Jadi Kemarin Bapak itu dari Singapur Ada undangan ya Makanya tak ceritain ya Tak ceritain Dari Singapur Dapat panggilan untuk ikut Bintek Kan Pak Didit gak tau itu Singapur dimana Itu ya Iya kan Maka Pak Didit cari dulu Google Google Map ya Hotelnya The Prima Hotel Ya Hotelnya itu di The Prima Hotel Carilah di Google Map Wah ternyata jauh juga Harus naik pesawat Kesana Agar tepat Waktu Karena waktunya singkat Dua hari harus nyampe sana Kalau naik kapal laut gak bisa ya Dua hari ya Bisa gak? Gak bisa Gak bisa Kurang waktunya ya Jadi Bapak naik pesawat Ah nyampailah Bapak sudah di Singapur Di bandara Changi Bandara apa Changi ya? Changi ya? Kalau gak salah ya Shanghai Nah sampai disana Bapak mau ke Hotel The Prima Bingung juga nih Mau naik apa? Pakai apa? Gopek 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 Pakai Grab Pakai Grab Pakai aplikasi Grab Ada Grab gitu Bapak? Ada disana Kalau Gojek yang gak ada Oh Iya Nah habis itu Nah habis itu Bapak coba Langsung trekking Ternyata ada beberapa pilihan Ya Kendaraan Mau naik Bis Apalagi Yang Mobil Sebeda Motor Atau Jalan Kaki Kalau Jalan Kaki Gratis Ya Nah Akhirnya pesan Grab Disitu Arahnya langsung ditunjukin Wih pinter banget itu Aplikasi Iya Kita mau dari bandara Ke hotel Langsung ditunjukin Dicari jalan yang terbaik Keren ya? Canggih ya? Canggih laguannya Kayak lagu ya? Oke Habis gitu Sampailah di Prima Hotel Menurut kalian Kalau Aplikasi itu Tidak Mempunyai Langkah-langkah yang baik Kira-kira Pak Diri bisa nyampe enggak? Nasar Nasar pasti ya Jadi Kalau kita mau Belok kanan Belok kiri Itu sudah diarahin Jadi Langkah-langkahnya sudah pas Nah Gitu ya Nah itu cerita Di Singapura Perjalanan Pak Diri Jadi Pak Diri itu dengan mudahnya Nyampe ke Singapura Dengan sebuah aplikasi Nah kalian bisa gunakan itu juga kan ya Di handphone kalian itu Ya Jangan dibuat game terus Ya Sambil Fitur-fitur itu dibuka itu Yang ada itu ya Ya Digunakan Oke Nah Hari ini Kita akan belajar Bagaimana membuat Seperti Aplikasi yang Tadi Gitu ya Keren enggak? Keren Tapi ini masih Dasarnya Nah kalian harus Menguasai Materi ini Agar kalian bisa Bikin aplikasi Kayak tadi Mau enggak? Mau enggak Sip Mantap Lanjut ya Oke Pembelajaran kita hari ini adalah Algoritma dan memograman Ya Tujuan pembelajarannya Jadi kalian bisa Menyelesaikan secara efisien Sebuah persoalan Ya Kecuali persoalan rumah tangga ya Nah ya Atau persoalan hutang-hutang Jurhat nih Iya Oke Selanjutnya kalian akan juga bisa Menggunakan notasi di algoritma Notasi ya Terus nanti kalian bisa Menggunakan sebuah bahasa Pemograman Oke Sekarang kita akan Fokus pada Di algoritma terlebih dahulu Oke Siap ya Siap Oke Untuk Pre-testnya kalian bisa Buka di LMS ya Seperti biasa Anak-anak ya Di LMS kita ya Itu ya Nah ini Pak Din Sudah kirim ini ya Sudah ya Oke kalian Silahkan dikerjakan itu Waktunya berapa menit Bapak 20 menit Masih load Waktunya 20 menit ya Sudah ya Oke Oke Jawabannya udah masuk semua Sip Mantap Oke kita lanjut ya Nah Algoritma Apa itu algoritma Coba aku Pak Din mau tanya nih Di benak kalian itu Algoritma itu seperti apa Pak Novi Algoritma itu di benak Novi itu apa ya Langkah-langkah Pak Langkah-langkah ya Bukan Bukan jalan ya Di benak ibu ya Bukan Di benaknya Pak Hanif Pak Kok Pak Hanif Bahaya nih Gak bahaya Pak Coba Hanif Di benak Hanif itu ada Algo yang kayak gimana Algo itu apa itu Makanan ke Kudapan ke Atau Novi Algo Nampil sama Hanif Ah kalian itu masih bau kencur Nggak usah Algoritmanya Gimana algoritmanya Tahan langkah-langkah Untuk cepat Sampai ke hatinya Novi Keren Ya ternyata Kalian hebat-hebat ya Sudah Sudah bisa memaknai Dari cerita tadi Ya Bahwa algoritma adalah Urutan atau langkah-langkah ya Ya kan Sebenarnya algoritma itu Sehari-hari sudah kita lakukan ya Ya Contoh bikin mie Ya kan Contoh Apa lagi Kita jalan Dari rumah ke sekolah ya Ya gitu Semuanya harus tepat ya Langkah-langkahnya itu harus Terstruktur Berurutan Ya Nah itu algoritma Kalau salah itu bisa kayak gini jadinya Ya Urut Algoritma membuat kopi Kopinya jadi pahit banget Ternyata Yang dimasukin bukan gula Tapi Kenyataan Bahaya ini Ya Jadi buat kopi itu Yang bener Coba aja lal Bikin kopi itu kayak gimana Suka yang sedikit pahit Yang pertama Saya siapkan dulu pak Cangkirnya pak Terus Kemudian ambil Gula Ambil kopinya pak Kopinya ya Terus dicampur gitu ya Diaduk Cangkirnya pak Kita masak air pak Masak air Kan airnya panas pak Iya Kalau dingin Kalau dingin es kopi Minum langsung Panas Panas Gimana pak? Ya bener Jadi langkah-langkahnya Ambil kopinya Dituang gitu Diaduk-aduk ya Tambah gulanya Tambah air ya Gitu ya Gitu ya Bagus Kamu suka ngopi Jalal Suka pak Nanti ajak-ajak pak Didit ya Kalau ngopi ya Siap pak Mabar Iya Mabar Biasa gitu ya Oke Permisnya anak-anak Pak Didit Agak haus Tadi lupa Gak minum Oh iya pak Kisir Bapak jalan kaki ya Dari rumahnya Iya nak Jauh Lumayan apa pak Ya gitu ya Jadi langkah-langkahnya Itu terstruktur Nah menurut teorinya Itu kayak gini Ya Jadi algoritma Adalah suatu kumpulan Instruksi terstruktur Dan terbatas Ya Yang dapat diimplementasikan Dalam bentuk program Komputer Untuk menjelaskan Suatu permasalahan Komputasi tertentu Algoritma Merupakan bentuk Dari suatu strategi Atau resep Yang kalian gunakan Untuk menyelesaikan Suatu masalah Nah itu ya Jadi algoritma itu Menyelesaikan Banyak-banyak masalah ya Terutama Kalau kalian gunakan Aplikasi-aplikasi Di handphone kalian itu ya Kalian gabut Ya kan Menyelesaikan masalah Kegabutan kalian itu Main game ya Atau bermedia sosial Nah itu ya Jadilah Jadi algoritma Sederhana Akhirnya menjadi Sebuah aplikasi Yang kalian kembangkan Nantinya bisa itu Terjadi ya Oke Ini motivasi Buat kalian ya Jadi belajar Informatika itu Bisa jadi orang Top 10 Terkaya di dunia Percaya enggak? Tak tunjukin faktanya ya Faktanya nih ya Ini faktanya ya Bahwa Ilmu informatika itu Bisa menjadi top 10 Kalian bisa jadi Orang top 10 10 Ter Kaya di dunia Kayak yang Bikin facebook itu Bapak Ah Siapa namanya itu? Lupa namanya Mas Jugebluk ya? Mas Jugebluk ya? Iya Oke Oke Makanya Iya Jadi kalian tuh Belajarlah IT Gak usah kejar Kedokteran terus Ya Gak jaman Bener Serius Iya Jangan Jadi orang IT aja Oke Tato Juki nih Elon Musk nomor 1 Ini menurut Forbes tahun 2023 Agustus kemarin Keluarnya Release-nya Elon Musk Loh Perusahaan Teknologi Ya Perusahaan IT Dia barusan aja Bikin Open AI Ya Yang mendanai Yang support Open AI Mengembangkan dengan Para-para pakar Keren gak? Keren Memanfaatkan teknologi Tapi yang tepat Harus ya Oke Bener Selanjutnya Ini ada Bernard ini Kalau Bernard ini Bagian Anu ya Desain-desain Tas-tas branded gitu ya Louis Vuitton itu Terus ada Joe Besos Ini Amazon Ini Yang Mendirikan Amazon Ih keren Ini keren Orang IT Orang terkaya Nomor 3 Saya Ntar lagi Habis dari sini Besok Dapat Disini ada lagi Warren Buffett Ini investor ya Ada Bill Gates Nomor 6 Kenal gak Bill Gates Kalian dengar ya Yang kalian pake itu Windows Office Apa itu Itu punya Bill Gates itu Ya Jadi dia itu Gajinya itu Per detik Kalau pak diri Bulanan Jauh Jauh Ya Tau aja Kamu Oke lanjut ya Jadi itu Motivasinya ya Buat kalian Belajar informatika ini Kalian kan Pengen menjadi Orang sukses Ya kan Cobalah Kalian itu Belajar yang Tekun di informatika Ini ya Ya Lumayan Bisa Nanti Panggil pak didit lah Kalau lagi Sudah sukses-sukses Gitu ya kan Tinggal manggil aja Ya Oke Jadi setelah Kalian menganalisi Sebuah Boleh Belum menggunakan Teknik Abstraksi Dan dekomposisi Itu yang materi Minggu lalu Dekomposisi Abstraksi Nah Terus Lalu kalian menyesua Algoritma dengan Melakukan pengenalan Pola Dalam Problem Sejenis Jadi algoritma Tersebut harus Direpresensi Dalam bentuk Yang dapat dipahami Orang lain Jadi jangan sampai Nggak dipahami Nanti bisa jadi Salah-salah Kayak tadi itu ya Masukkan Harusnya masukkan gula Tapi masukkan Kenyataan Pada sebuah kopi Jadi pahit banget Rasanya Oke Ciri-ciri Algoritma Coba Jalal Kamu jalal Dari tadi Kamu itu Kayaknya kurang fokus Banget itu ya Coba itu dibaca dulu Biar kamu bisa Ciri-ciri Algoritma Back on the track Ciri-ciri Algoritma Coba Bacakan Terstruktur Terstruktur Yang pertama Terdefinisi Yang kedua Yang penting Mas Efektif Itu yang penting Jadi yang diingat Sebuah Perlu kalian ingat Itu ada Algoritma Ciri-cirinya Dia itu punya Sesuatu yang Terstruktur Terus Terdefinisi Jadi kalau Terstruktur Langkah-langkahnya Berurutan Berurutan Nek gak berurut Loncat-loncat Nyasar ya Bola-balik Bola-balik Gak nyampe-nyampe Ke hotel De prima Iya kan Nah Terdefinisi Setiap langkah Harus didefinisikan Dengan Jelas dan logis Logis Masuk akal Kalau gak masuk akal Berarti Di luar akal Dunianya Beda ya Bisa dunia yang berbeda Kalau gak logis itu Contoh santet Gak logis Orang sakit Kedokter Gak sembuh Mana logikanya Harusnya sembuh kan Gak logis Berarti ada Unsur lain Nah itu Itu kita bahas Di dunia yang lain aja Input dan output Jadi Algoritma ini Ada proses Input dan output Jadi ada inputnya Apa yang di inputkan Terus Outputnya bagaimana Apa yang ditampilkan Ya Oke Dan semuanya Harus Efisien Dan efektif Nah Gitu ya Jadi Menjalani hidup itu Memang harus Efisien Dan efektif Ya Sama Dengan kehidupan Kalian ini Hidup yang Efisien itu Apa contohnya Gak boros pak Gak boros ya Hemat Hemat ya Gak suka jajan ya Nah Gitu ya Oke lanjut Nah Sampai disini Kalian sudah bisa Memahami ya Algoritma itu Bagaimana Anies Anies dari tadi Sibuk ya Ayo Anies Ayo Anies Ayo Anies Jangan 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 Menyelesaikan Masalah Oh iya Bener Pinteran disini Nah ini Contoh Siswa Yang Fokus Jangan Jangan Jalal Coba Fokus ya Jalalnya Jalal ingin Jadi orang sukses kan ya Alhamdulillah Makjubel Ya Makjubel Oke Jadi Kalau kalian sudah Mengerti Algoritma Seperti apa Maka Di dalam Sebuah Pemprograman Nanti Kalian itu Akan menyusun Sebuah algoritma Terlebih dahulu Terlebih dahulu Ya Dengan Beberapa sajian Ada Deskriptif Ya Ada Diagram Alir Ada Pesudu Kut Kut Ya Program ditulis Agar dapat dipahami Oleh mesin Sedangkan Algoritma Ditulis Agar dapat dipahami Oleh Novi Novi Iya Novi kayaknya Iya Saya diganggung Dito Tertama Oh rintu Eh rintu Eh rintu Ya fokus lagi ya Oke Nah jadi Program itu Ditulis Agar dipahami Oleh mesin Ya Terus Kalau algoritma Ditulis Agar dipahami Oleh Manusia Nah Sampai disini Dari kata kunci itu Kalian sudah Paham Ya Artinya Bahasa manusia itu Tidak sama dengan Tidak dan Tidak dimengerti oleh Bahasa Mesin Mesin Bener gak Oke ya Gitu ya Paham ya Nah Bapak Lagi-lagi Haus Bermisi Mohon maaf Bermisi Oke Anis sekarang sudah Bapak sudah Hampir-habis waktunya Atau gimana Iya udah Udah hampir-habis Hampir-habis ya Oke Iya Saya sering ditegur Pak Didit itu Sering bablas-bablas Itu loh Ya Sudah waktunya lewat Masih aja di dalam keras Itu sering banget kan ya Jadi Pak Didit Coba Percepat dulu Sebentar ya Coba Kenapa Anis terus Yang dipanggil Oh iya Ani ya Adik Iya Soalnya Anis Senyumnya manis Si Bapak bisa Bisa aja ya Oke Nanti Kalian coba ya Pelajari di rumah Notasi-notasi Algoritma Ya Seperti yang tadi Ada deskriptif Dan mengalir ya Karena waktu kita sudah Mepet ya Lanjut ya Jadi kalian Nanti akan Minggu depan Bapak akan Tanyakan Sampai dimana Kalian bisa memahami Notasi algoritma itu Ini gampang banget ini Ya Ada deskriptif Ada contohnya ya Ada contohnya ya Ada contohnya Notasinya Terus ya Di flowchart ya Kayak gini Minggu depan kita bahas Ya Kita bahas Tuntas ya Oke Nah Ini icebreaking-nya ya Icebreaking-nya Pakai alamat ini Atau di scan ya Oke Kalau gak tahu Cara mengerjakannya Ini ada tutorialnya Bapak Ya Ada tutorialnya Kalian sudah subscribe Enggak ini Channelnya Pak Didit Belum ya Eh ada iklannya Eh kok sudah ada iklannya ya Nama Youtube-nya Tidak ada tunjuknya Jangan lupa ya Kamu ya Iya 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 Kita langsung saja mulai ya Jadi Kalau aku silahkan mengakses Alamat studio code Bapak gitu ya Oke gitu ya Sudah paham ya Sudah Nah Kalau kalian belum Belum Tahu alamatnya Kalian tinggal search di Google Eh Youtube ya Di Youtube itu Di Youtube Kalian tinggal search Saja Ini kenapa ini Oh Raden Budiarta ya Kenapa ini Kodakonek ini Internetnya ini Hah Diblokir di Pak Didit ya Loh Oh ini Ya Jadi kalian bisa Lihat Disini ada beberapa tutorial juga Kalau Kalian bisa ini ya Promosi Promosi ya Promosi ya Subscribe ya Like Share Dan Comment Ya Oke Jadi ini Channelnya Pak Didit ya Oke Oke Nah Jadi Kalian bisa lihat disini Banyak tutorial ya Mulai dari Jaringan ya Tentang teknologi jaringan Tentang komputer Tutorial Tutorial Aplikasi Aplikasi yang Apa ya Praktis untuk digunakan Buat kalian itu Banyak disedia Oke Sudah subscribe Sudah ya Alhamdulillah Semoga Kalian Mendapatkan Berkah ya Amin Kalau ada iklan Jangan skip-skip ya Oke Mungkin sampai disini dulu Perjuban kita kali ini Ya Ada yang mau bertanya Mungkin penasaran Sesuatu tadi ada yang terlewatkan gitu Ada gak Sudah jelas Bapak Sudah jelas ya semua ya Sudah jelas Oke Alhamdulillah Untuk post-testnya Kalian silahkan buka di LMS kita ya Tinggal buka aja Seperti biasa Itu sudah ada menunya ya Oke Saya Pamit dulu Undur diri Sampai ketemu minggu depan Semoga apa yang kita dapatkan hari ini Sangat bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa